9 Sarah Putri Binti Superianto dengan Mas Kawin yang tersebut tunai. Walaupun agak-agak deg-degan gitu, tapi ya Alhamdulillah. Saya kenal sudah selama 16 tahun pertama kali kita kenal, karena kita membuat sebuah acara. Jadi sebenarnya sebelum nikah tuh ada beberapa karakter yang dari saya sendiri dia gak tau. Iya, rasanya sih bulan waduh terus. Ya pertama ya pasti, urus anak-anak sekolah. Halo selamat pagi pemirsa, senang sekali kita berjumpa kembali di Insert Pagi bersama saya Nanda Omes. Dan dibuka dengan berita yang sangat membahagiakan, yaitu ada kabar pernikahan dari Ivan Seventeen dengan Dilan Sahara yang berlangsung kemarin di kawasan Pantai Ancol. Katanya banyak sekali yang datang, pastinya juga banyak sekali yang mendoakan. Tapi pertanyaannya kayak biasa, kira-kira mau bulan waduh kemana? Apakah langsung mau punya ngomongan? Ini dia liputannya untuk Anda. Setelah menjalani rajutan cinta sekitar 5 tahun lamanya, akhirnya Ivan Seventeen dan Dilan Sahara resmi menjadi sepasang suami istri. Ivan dan Dilan menggelar akad nikah, serta resepsi pernikahannya hari Rabu kemarin di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Acara akad nikah nampak berlangsung hikmat dengan serangkaian acara utama, yaitu pembacaan hijab kamul, penyematan cenzin pernikahan, serta menunjukkan buku pernikahan mereka setelah resmi menjadi sepasang suami istri baru. Maka seperti inilah rangkaian acara akad nikah antara Ivan dan Dilan yang berhasil diabadikan oleh tim Insert Pagi. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan rasulullah Saudara Rifan Fajarsa bin Abdul Muis yang berdama Dilan Sahara Putri binti Supriyanto, wali ayah bandungnya yang telah berwakil kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat jolat dan penyiasat emas 100 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Dilan Sahara Putri binti Supriyanto dengan mas kawin yang tersebut tunai. Terima kasih. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Ya? Biar kelepas semua. U aldu permintaan. Hempoh. Terima kasih telah menonton. 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 Keduanya pun kompak mau memiliki tiga orang anak. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan dijauhkan dari cobaan, introdonya mudah-mudahan bisa terus sampai kakek nenek. Malam harinya usia menggelar akad nikah, Ivan dan Dylan menggelar resepsi pernikahan. Dalam resepsi tersebut, mereka sengaja menggelar pesta di tepi pantai secara terbuka. Para tamu undangan yang hadir menggunakan pakaian putih serta hitam. Selain rekan-rekan, hadir pula tokoh-tokoh penting seperti Prabu Subianto. Saya Prabu Subianto mengucapkan selamat kepada Ivan dan Dylan. Semoga bahagia selalu. Sebagai pasangan yang ideal. Happy wedding untuk Ivan dan Dylan. Semoga berikannya langgang terus. Growing all together lah pokoknya. Selamat pastinya. Waduh ikut bahagia ya di pinggir pantai. Bahagia banget. Itu kebayang tapi ya pakai jas agak panas gak ya? Enggak mungkin ya. Karena yang penting bahagia. Jadi semuanya serba adem, serba penuh cinta ya kan? Apalagi udah niat mau jalan-jalan katanya mau umroh. Dilanjutkan jalan-jalan ke Eropa Timur. Mau punya anak sampai tiga tapi ditunda dulu katanya. Tapi kayaknya kalau udah bulan madu bisa langsung jadi tuh. Dari umroh, ibadah ya kan? Eropa Timur dingin. Nah pas deh mudah-mudahan langsung dapat ngomongan. Itulah harapan kita yang paling penting adalah sakinah mawadah warahmah. Oke, selanjutnya pemirsa ada kisah persahabatan dua orang hampir 16 tahun dan masih nongkrong bareng sampai sekarang. Ada berita bahagia dari Dewi Sandra dan juga Bertran Antoli tentang persahabatan mereka. Sesaat lagi tetap di Sepagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!